Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saya hari ini udah di Bapak Datuk bersama Ujang Kodong rewan bawel barisana serjapar web Hai jadi kapasitas air segitu-gitu aja yang makanya banyak orang-orang terdekat biarlah itu orang-orang yang tidak jalan kalau orang yang susah dan kebanggaan makasih iya makasih gitu ya kalau ke rumahnya turun selalu baik ya terpilih nih terkirai terpilih Oh yang namanya lewat saya yang kedepan Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa! dan asem japan jadi keupati wewewe, asem japan wewewe, asem japan wewewe, asem japan wewewe, asem japan meledak oke teman-teman lagu dari mangkono japan jadi saya lihat ini ada beberapa tanda tangan nih oh ini yang pertama kan dari Haji Marwan seorang bupati ini tanda tangan Pak Marwan ini Dadan Sunandar itu dalam golek 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 ini Deddy Mulyadi yang mencalonkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Purwakarta Purwakarta, betul itu sudah tanda tangan semuanya Alhamdulillah itu teman-teman sekarang kita ngobrol dulu ini tepatnya di daerah mana sih? ini daerah Jayanti Desa Jayanti Kecamatan Pelabuhan Datu Kabupaten Sukabuni Jawa Barat Indonesia itu laut belakang ya? iya, belakang laut Pantai Selatan teman-teman ini hawa laut emang udah panas iya, udah biasa panas terus ada kan pateu hawa kateu panas panas ya jauh sebelum kita ngobrol penjagoan Mangkodong nih asir Jafar ya di masyarakat di daerah Sin itu masih ada kesusahannya sih? kalau di Jayanti ini air bersih itu air bersih iya kalau dulu kan ada air pam sekarang itu ada air gunung tapi sekarang banyak yang yang menggunakan baikNya 사s mulai berapa lama itu? ya sekitar terhambung 2 tahun utuh다가 müdal 30-a tahun lewat permukaan air gunung Jayanti air gunung gained di baju Njata air gunung janti air gunung jambung Banyak yang memakainya semakin banyak ya, banyak keluarga terus, banyak-banyak perumahan di atas, karena kadang-kadang butuh airnya dari Rp 3.000.000. Jadi kapasitas air segitu-gitu aja? Iya, yang memakainya banyak, jadi kurang. Itu udah setahun-dua tahun mulai? Iya, setahun-dua tahun. Selain itu ada lagi nggak? Bantuan. Bantuan sosial ya gitu, bantuan aslin tunai, itu nggak tepat sasaran. Orang-orang terdekat, biarlah gitu, orang-orang yang pindah jalan, kalau orang yang susah nggak kebahagiaan. Masa sih? Iya. Masa nggak gitu? Ya, kalau bisa nanti kalau jadikan Asep Jafar jadi upati, saya terdepan. Semuanya harus kebahagiaan, orang yang jadi kebahagiaan. Harus kebahagiaan. Gitu, ada awal gitu, harus kebahagiaan. Jadi tadi udah ngomongin air Jafar terus kayak udah yakin banget ya Asep Jafar ya? Iya, udah. Emut WKA! Air bersih sama bantuan sosial. Sama bantuan sosial. Di Jayanti ini. Permasalahan yang dari tahun 2 tahun belakang beres. Iya, dari dulu yang nggak beres-beres kebahagiaannya orang-orang tersebut lah. Kalau bisa orang-orang benar-benar. Yang benar-benar membutuhkan. Yang membutuhkan. Seperti orang susah, orang miskin. Gitu, nggak tepat sasaran. Bang Kodo, memang kalau Kang Asep Jafar terpilih jadi bupati, masalah beres itu? Mudah-mudahan. Kok bisa yakin gitu emang kenal personal atau memang nyaksiin sendiri itu? Asep Jafar itu amanah? Iya, kan saya sering-sering ketemu. Ternyata nggak dibedain lah. Siapa saja yang ketemu sama Kang Asep Jafar, orangnya selalu baik. Saya tahu kemarin itu sebelum mencalangkan bupati itu kan di kepala dinas PU. Betul, betul. Alhamdulillah dinas PU itu si Bapak itu selalu bermasyarakat. Bersama rakyat gitu. Karena memang kalau dinas PU itu kan emang tugasnya kan? Iya, yang tugasnya. Kebangun jembatan, kebangun sok tawar. Uangnya pun kan dari APPD juga udah ada. Iya, ada. Yang ngebedainnya apa nih kira-kira? Ya, Asep Jafar itu kalau ada yang kekurang-kekurangan itu sama dia gitu. Terus ada yang nggak benes. Seadanya bongkar sama dia itu. Proyek yang dibongkar aja diantam. Itu bener. Jadi ada proyek yang nggak sesuai dibongkar sama Kang Asep Jafar. Nggak sesuai seperti itu? Iya, seperti itu. Terus orangnya kalau seperti kekurang-kekurangan itu. Dia itu berani mengeluarkan uang pribadi. Oh nggak itu hitungan. Nggak hitung-hitungan. Kang Kodong benar-benar lihat. Lihat itu. Karena saya itu menentukan sama Kang Asep selalu lah. Selalu apa? Selalu mendaminkan dia lah. Ada nggak tindak takduk dari Kang Asep Jafar ini yang Kang Kodong nilai itu? Orang amanah. Selain di Dinas Keu ya. Kepribadian. Pengalaman pribadi Kang Kodong ada nggak? Ya banyak lah. Seperti salah satunya ya. Orang-orang yang membutuhkan selalu dibantu. Itu sama dia. Selalu dibantu. Tapi kalau ke rumahnya butuh bantuan berapa? Ya kalau ke rumahnya itu orang selalu baik lah. Selalu baik. Banyak kamu. Di nomor satu kan. Kamu yang bersandakan. Seperti contoh saya. Saya sering gitu. Pernah saya malam ya udah. Tapi kamu itu banyak lah. 20-30. Orangnya selalu baik. Ibu kenal sama Asep Jafar itu udah berapa lama sih? Kalau nggak salah. Setahunan lah. Setahun. 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 Baru setahun aja. Orangnya wah. Beda sama yang lain lah. Jadi terketuk ke hati kita. Nah yang bikin terketuk itu apa sih kira-kira? Ya. Orangnya selalu baik lah. Kalau di omongin. Terlalu banyak lah. Cukup. Baik lah. Baik. Harapan. Kang Kodong ini kan. Setelah terjadi. Eh terpilih. Kang Asep Jafar ini. Air bersih beres. Bansos. Tepat sesara. Dan masalah-masalah lain. Terpilih nih. Sekiranya terpilih. Baunya nggak amanah. Yang amanah. Oh. Yang namanya relawan. Saya yang terdepan. Domna. Cuma kita. Pak Asep. Harus amanah. Kalau nggak amanah. Saya yang terdepan. Hahaha. Kan banyak relawan. ABS. Oh. Itu bang. Yang relawan. Kaleng-kaleng. Kalau setia sama hati. Saya bisa marahin Pak Asep. Malu. Iya. Malu. Di kembali. Amanah. Amanah. Ternyata nggak amanah. Saya yang depan. Oh gitu teman-teman. Saya mah yang penting. Kang Asep Jafar jadi bupati. Iya gitu. Sukabumi semakin maju. Gitu lah. Gitu aja. Itu kan bukan buat sendirian. Buat semua rakyat Sukabumi. Pokoknya. Sejahtera. Iya. Alhamdulillah lah. Pokoknya kalau Kang Asep Jafar. Mudah-mudahan kalau jadi. Yang pertama. Amanah. Amanah. Yang kedua. Bermasyarakat sama rakyat Sukabumi. Memajukan kabupaten Sukabumi. Gitu aja. Oke. Itu teman-teman. Terakhir. Sekiranya di depan ada. Teman-teman juga yang nonton. Ada pesan-pesan nggak buat mereka. Oh. Kita makan banyak. Apa. Banyak teman-teman di luar kota. Tidak lupa. Saya punya lagu aja. Boleh. Boleh. Yang sekarang kan lagi ngebangun itu kan Kodo Bangkung. Gak apa-apa lagu Kodo Bangkung. Boleh. Boleh. Barangkali ya. Teman-teman kita di luar kota. Atau di Kabupaten Sukabumi. Mampir dong. Kodo Bangkung. Barangkali ya. Beraya. kurang ulin kapala buah batu kurang mangka alun-alun baru kurang ulin kapala buah batu kurang ulin kapala buah batu kurang ulin kapala buah batu kurang ngipang kita alun-alun baru kurang ulin kapala buah batu ulin kapala buah batu oke itu teman-teman eh podcast kali malam ini mudah-mudahan video ini sudah bisa mencabrad kalian harus bisa menjadi referensi kalian juga dalam memilih Bupati ii oh boleh-boleh 척 atau にesta ukţe ok 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 akan rias menang menangbupati suka bumi oke Sampai jumpa.